Kronologi sementara sepasang kekasih di Aceh ditemukan tewas tanpa pakaian dalam mobil Lexus RX 300. Sepasang wanita dan pria ditemukan tanpa pakaian tewas di dalam mobil di bengkel Banda Aceh. Penyebab tewasnya pasangan tersebut masih diselidiki oleh polisi. Kepada wartawan, Selasa, 8 Agustus 2023, Kapolsek Banda Raya, AKP Ahalim menyampaikan belum mengetahui penyebab kematian korban untuk memastikan kematian korban kami dibantu-dibantu petugas Inavis Polresta Banda Aceh. Data sejumlah media menjelaskan kalau pasangan tersebut diduga tiba di bengkel pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenazah ditemukan pada pukul 15 WIB di hari yang sama. Pertama, ditemukan saat pekerja hendak membuka toko. Kasat Reskrim Kompol Fadilah Aditya Pratama menyampaikan penemuan jenazah bermula saat pekerja berinisial HM-19 datang ke lokasi untuk membuka pintu toko. Setibanya di lokasi, saksi menggedor pintu beberapa kali dan menghubungi ZF tapi tidak ada jawaban. HM kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa jam berselang tepatnya pukul 14 WIB, sebanyak tiga orang saksi pun menggedor pintu bengkel. Lantaran tidak ada jawaban, ketiganya mengintip dari lubang di atas pintu. Ketiganya terkejut saat mengetahui dua orang dalam mobil Lexus RX300 dengan plat nomor BL346ZV. Ketiga saksi membuka paksa pintu tersebut dan memastikan para korban sudah tidak bernyawa. Kedua, diduga tewas karena mobil tertutup rapat dengan AC menyala. Dugaan awal yakni mobil dalam keadaan menyala, pintu dan jendela yang tertutup rapat serta menggunakan AC. Korban meninggal dunia diduga karena menghirup gas beracun dari AC mobil. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadillah Aditya Pratama menjelaskan, ZF 22 tahun dan WMP 24 tahun berstatus pacaran. Selain itu, jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, R. Suza, untuk divisum. Pihak kepolisian tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh keduanya. Barang pribadi korban seperti HP dan dompet masih aman. Pihak keluarga tolak kedua jenazah diotopsi. Mobil Lexus RX300 dengan nomor polisi BL346ZV tersebut milik salah satu pelanggan bengkel. Mobil tersebut memang sedang dalam perbaikan dalam bengkel tersebut. Sumber, suara.com Editor, Deddy Suwada